Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Tentang informasi lokal aktual yang human interestnya kuat Human interest itu Waalaikumsalam Selamat datang Pak Ahmad Jadi Warung Kopi Plus Plus setiap Senin jam 7 hingga selesai jam 9 Kita akan berdiskusi tentang beberapa hal menarik di Karisidenan Kediri atau di Kediri Raya Yang punya human interest kuat Ada ketertarikan publik kuat berbicara tentang ini Masyarakat banyak yang menginginkan kita diskusi di Warung Kopi Karena biasanya hasil diskusi dan rekomendasi dari Warung Kopi Plus Plus Kemudian menghasilkan solusi-solusi yang nyoto, solusi yang konkret Nah malam ini kita bicara tentang menggugat proses pil wabub Idealis atau aksesoris Ini cukup mengelitik Kalau idealis ya idealisnya idealnya sesuai aturan harus digugat misalkan begitu Tetapi kalau aksesoris ya hanya pernik-pernik saja Biar hangat suasananya Masa kita enggak hangat-hangatan Nah malam hari ini bersama para narasumber yang sudah hadir bersama kita Kita sapa satu persatu mulai dari yang sebelah kanan Kita sapa satu persatu malam hari ini Mas Andreas Andri Jadmiko, SHMH, pengamat politik dosen dari UBI, Tulungagung Assalamu'alaikum Waalaikumsalam Sehat Mas Andreas? Sehat Agak kurusan? Ya Bukan karena COVID enggak ya? Bukan Bukan karena lulus COVID ya? Bukan Ini para alumni-alumni Oke sehat selalu Mas Andreas tetap mengajar daring dan masih ada orderan properti Kalau properti sudah enggak Sekarang masuk ke ranah hukum aja Oh ranah hukum ya Menjadi lawyer begitu ya? Baik Tepuk tangan, aplaus untuk Mas Andreas Kemudian ada Bung Sotik Purnomo, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tulungagung Assalamu'alaikum Waalaikumsalam Mas Maris Bung Sotik, sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat walafiat Ini semayanan pakai kopiah ya? Berdua sama Pak Ahmad Jadi ya? Oh kalau Betul Sama-sama pengusung sah toh dulu Padahal enggak kode-kode nanti Ini soulmate namanya ya? Padahal aslinya buta Ya, Mas Sotik Purnomo masih tetap konsen melihat dinamika politik di Kabupaten Tulungagung Begitu ya, selain juga menjadi seorang pengusaha Begitu ya? Ya, pengusaha Ya, aplaus dulu untuk Mas Sotik Purnomo Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kemudian juga ketemu dengan Bapak Haji Ahmad Jadi Ketua DPD Nasdem Tulungagung Assalamu'alaikum Pak Haji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat malam ini Alhamdulillah do'arstunya sehat Ya, tetap fit, tetap enerjik Jamunya apa Pak Haji? Alhamdulillah jamunya ikhlas segala sesuatunya Wah, ikhlas segala sesuatu luar biasa ini ya Jamunya setiap saat ikhlas Ikhlas, insya Allah Alhamdulillah Allah menolong kita bersama Oke, aplaus dulu untuk Pak Haji Ahmad Jadi Malam hari ini kelihatannya juga didamping oleh tim dari DPD Nasdem Kita ketemu dengan Bapak Haji Heri Widodo Assalamu'alaikum Pak Haji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat? Sehat dan waras Mas Wajib itu Wajib ya? Iya, apa artinya sehat tapi tidak waras Pak Haji Tampak sangat bersinar malam hari ini ya? Iya Dulu sempat menginggu jenggot Itu berarti bukan ideologis ya? Hanya aksesoris saja ya? Hanya aksesoris Biar ada bedanya gitu Hanya aksesoris saja ya? Antara dulu dan sekarang Iya, iya, iya Memang ada jenggot yang ideologis Ada yang aksesoris Aksesoris Berarti selama ini saya salah terka Begitu ya? Iya, tapi sampai ini jenggotnya idealis Eh, sorry, apa ideologis Tapi ternyata aksesoris Iya, sama dengan saya Baik, aplaus untuk para narasumber kita malam hari ini Ada kawan-kawan di Amti Kemudian kawan-kawan di Mas Farhan ini medianya apa Mas Farhan? Kalau saya Matanews.com Kemudian ada Mas Eko Saxono Dan kawan-kawan yang lain Di sana ada Mbak Lis Terima kasih sudah hadir Yang lain saya belum kenal Nanti bisa kenalan ya Kawan-kawan Kediri Raya malam hari ini Juga bisa bergabung Komen juga like Boleh di channel YouTube Perkas FM Anda bisa bergabung di situ Temuan fakta opini Anda boleh Karena kita berada di sebuah Situasi negara demokrasi Yang semua bebas menyampaikan pendapatnya Yang semua bebas menyampaikan opininya Sehingga kita malam hari ini Ingin mencari solusi yang terbaik Sebelum kita ketemu dengan para narasumber Kita hadirkan dulu beberapa informasi Termasuk potret kita Persembahan dari tim Newsroom 96,8 perkasa tetap di Warung Kopi Plus Plus Wadah aspirasi warga Ben oleh solusi Nyoto Ending dari mini feature tadi cukup mengelitik ya Politik itu tidak ada teman yang abadi Adanya hanya kepentingan Saya rasa ini hanya aksesoris Ya tetapi Apapun kepentingannya saya yakin Kepentingan untuk Membangun Konstruktif Nah konteks Gugat-menggugat di pil wabub Atau proses pil wabub kemarin ini cukup Mengelitik untuk kita kaji malam hari ini Baik kita langsung saja Pertama ketemu dengan Bapak Aji Ahmad Jadi Pertanyaannya tadi sudah jelas bahwa Apa yang melatar belakangi kawan-kawan Nasdem Punya suara lantang untuk Menggugat Menggugat proses Barangkali bisa dijelaskan ke publik malam hari ini Sehingga kita semuanya bisa lebih clear begitu Maksud dan tujuannya apa Monggo Mas Pak Aji Ahmad Jadi Silahkan Terima kasih Moderator Mas Faris Ramadan Alhamdulillah Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabistrohli Sauderi Wayasirli Amri Wahlu Datamilisani Ya Bawu Goli Amabak Mohon izin Kami membuka masker Kalau masker kami pasang Udara masuk ke sini Kaca mata saya itu tertutup Karena Ada Mbun Terima kasih Waktunya Silaturohim Mudah-mudahan Kesemuanya itu Membawa manfaat Tentunya untuk kepentingan Turung Agung Narasumber yang kami hormati Terutama Sudara Biologis Politis Dari PDIB Dalam hal ini Diwakili Sekretaris Bapak Sotik Purnomo Adinda Ini memang Sudara pengusung Sakto Brazil Terima kasih Hadirin Yang kami hormati Kami Banggakan Kami muliakan Insyaallah Dimuliakan Allah Pada hakikatnya Apa yang disampaikan Udil Moderator Ini bukan Karena Lintas Fraksi Dalam Lintas Partai Dalam Arti VS Andai kata Sepak Bula Bukan Partai Dengan Partai Partai Dengan Calon Dan Calon Dengan Calon Insyaallah Tidak ada Pada Hakikatnya Kami Tidak Jauh Beda Apa Yang Digambarkan Radio Perkasa Edukasi Kami Juga Meniru Meminjam Edukasi Dalam Menidik Atau Menambah Pengetahuan Masyarakat Perlu Ditingkatkan Karena Sedemikian Cepatnya Baik Teknologi Maupun Politik Yang Perlu Kami Sampaikan Moderator Mohon Nanti Juga Perlu Pembenaran Secara Legitimasi Ada Tiga Menurut Kami Satu Sosial Masyarakat Sudah Terdas Dan Tahu Pengalaman Pemilu Ke Pemilu Sejak Orde Baru Reformasi Sampai Sekarang Pemilu Katanya Pemilihan Umum Terdiri Dari Pemilu Presiden Wakil Presiden Pemilu Pemiluan Gubernur Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati Wali Kota Wakil Wakil Kota DPRRI DPRD Maupun DPDRI Itulah Pemilu Insyaallah Azaz Sama Luber Jurudil Dan One Man One Foot Satu Orang Satu Suara Ini yang Perlu Kita Sama 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 Belajar Dan Itu Pun Pilwabub Tulung Agung Yang Tadi Tanggal Tepatnya 18 September 21 Ada Ada yang Diwakilkan Dengan Cara Block Voting Artinya Atau Dikuasakan Ini Segi Bahasa Kami Susah Maaf Maaf Kami harus Hati-hati Demi Menambah Pengetahuan Diantara kita Termasuk Saya Pribadi Dan Mas Segi Hukum Perlu Diketahui Spirit Kami Spirit Kami Mencari Keadilan Untuk Menegakkan Hukum Dan Tentunya Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Wabub Dimaksud Yang Tidak Luber Jurdil Ini Yang Kami Kaji Nantinya Yang Ketiga Politik Di Tengah Raya Adanya Intruksi Dari Parpolnya Struktural Tegak Lurus Katanya Untuk Memilih Si Eks Nomor A Sehingga Tidak Demokratis Hilanglah Azaz Luber Jurdil Sehingga Saya Apresiasi Terima Kasih Bangga Punya Radio Perkasa Sejak Dulu Selalu Memberi Meningkatkan Pelajaran Edukasi Kepada Masyarakat Terlebih Politik Jadi Sekali Lagi Sudara Saya Insyaallah Kedepan Mungkin Di antara Kalian Atau Secara Individual Atau Personalite Atau Lembaga Mengalami Seperti Ini Kalau Bisa Jangan Sekali Ini Saja Jadi Sejelas Spirit Kami Keadilan Untuk Menegakkan Hukum Yang Perlu Dipahami Problem Masalah Ini Bukan Karena Lintas Partai Saya Sebutkan Tadi Partai Dengan Partai Tidak Ada Ketua DPD Nasdem Tidak Tau Prosesnya Sampai Mana Begitu Ya Tau Cuma Somasya Apa Yang Anda Tanyakan Nanti Itu Urusan Si Pengacara Pengacaranya Sudah Dilimpahkan Ke Pengacaranya Untuk Proses Oke Baik Aplaus Dulu Untuk Pajih Ahmad Jadi Terakhir Banyak Ilmu Yang kita Dapat Minimal Refresh Begitu Ya Minimal Refresh Kita Sotik Purnomo Sekretaris DPC BDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung Banyak Yang Aplaus Berarti Banyak Pendukungnya Alhamdulillah Padahal Saya Tidak Bawa Pendukung Ini Kalau Bawa Penuh Jangan-jangan Aplausnya Ini Hanya Aksesoris Saja Sesuai Temanya Gimana Buk Sotik Melihat Dinamika Yang Kalau Tadi Kita Dengar Dari Mas Andreas Seharusnya Ini Gak Gak Boleh Terjadi Koalisi Begitu Awalnya Ini Rukun Bareng Ini Ada Kesan Ada Kesan Pecah Begitu Ada Kesan Bercerai Begitu Dari Proses Pemilihan Walaupun Ini Bukan Wilayahnya Masing-masing Partai Pengusung Tapi Itu Sudah Di Tangan Panitia Begitu Ketika Proses Nah Apa Pendapat Dan Komentar Dari Teman-teman Di PDI Perjuangan Mas Atau Bung Sodik Assalamualaikum Warahmatullahi Mas Faris Waalaikumsalam Seluruh Para Tamu Undangan Yang Hadir Bismillahirrahmanirrahim Ratuk Maju Mas Faris Serius Soal 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 Jadi Jadi Tadi Pak Jadi Bawa catatan Saya Enggak Bawa Mas Jadi Lupa Saya Ingin Menyampaikan Pertama Apresiasi Saya Kepada Radio Perkasa Karena Malam Hari Ini Radio Perkasa Mengundang Sebagai Jurnalistik Pada Dua Sisi Jadi Sisi Nasdem Dan Sisi PDI Perjuangan Saya Kira Ini Satu Aplos Yang Bagi Saya Saya Apresiasi Karena Prinsip Di dalam Jurnalistik Itu Adalah Cover Both Sites Jadi Harus Seimbang Antara Pemberitaan Satu Dengan Pemberitaan Yang Lain Saya Kira Itu Apresiasi Buat Buat Radio Perkasa Karena Saya Lihat Beberapa Media Itu Kurang Di Dalam Menjaga Netralitas Sebagai Cover Both Sites Saya Kira Penting Agar Masyarakat Menerima Edukasi Dan Informasi Itu Seimbang Tidak Berat Sebelah Kemudian Berikutnya Mas Baris Bahwa Saya Ingin Menyampaikan Kalau Yang Disampaikan Nobelia Sinor Saya Pak Ahmad Jaitu Berkaitan Dengan Hukum Terkait Proses Pilwabuk Lewat Paripurna DPD Kemarin Saya Ingin Menenggari Kepada Persoalan Yang Sifatnya Politis Saya Perlu Sampaikan Secara Historis Bahwa Kami PDI Perjuangan Dan Nasdem Itu Adalah Sama-sama Pengusung Sahto Dan Kita Menang Waktu itu Sangat Dramatis Hanya Dua Partai Kompetisi Kita Adalah Banyak Partai Saya Kira Applause Yang Luar Biasa Untuk Nasdem Dan PDI Perjuangan Bahkan Kalau Ingat Sejarah Juga Saya Duduk Di Sini Kira-kira Lebih Lima Kali Sama Pak Jadi Sebagai Calon Makil Bupati Dari Nasdem Dan Saya Juga Sebagai Calon Makil Bupati Ya Pak Jadi Calon Wakil Bupati Yang Sama-sama Tidak Jadi Itu Sepakati Dulu Pak Jadi Sepakat Bahwa Kita Berdua Ini Pernah Berkontum Ber Berapa Nama Kompetisi Senior Tapi Sama-sama Kalah Kita Legowo Pun Termasuk Hari Ini Semoga Begitu Kita Legowo Bahwa Bahwa Ada Yang Menang Ada Yang Kalah Pada Kontestasi Itu Saya Kira Hal Yang Wajar Nah Poin Yang Ketiga Mas Faris Saya Menangkap Bahwa Seakan-akan Proses Di Paripurna Kemarin Itu Menunjukkan Kemenangan Calon Dari Kita Ini Tidak Fair Mendolimi Demokrasi Kenapa Wakil Rakyat Menghianati Amanat Rakyat Dan lain sebagainya Di media sosial Atau di media yang lain Itu saya tangkap Karena Ternyata Pemahaman Terhadap Edukasi Politik Terkait Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Itu Tidak Lengkap Ada Ada Yang Berpikir Bahwa Wakil Bupati Itu Karena Kekosongan Dipilih Oleh Rakyat Padahal Undang-Undangnya Jelas Pengisian Kekosongan Itu Dipilih Oleh Anggota DPRD Melalui Paripurna Begitu senior Sehingga Tentu Ini Menafikan Daripada Pendapat Pendapat Publik Ini Tidak Demokratis Dewan Menghianuni Rakyat Karena Ini Yang Dewan Bukan Rakyat Karena Hanya Mengisi Kekosongan Atau Bisa Dikatakan Begini Suara Dari Masyarakat Sudah Diamanahkan Sudah 2019 Untuk Pemilu 2018 Untuk Pilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kalau Mau Tarung Fair Nanti 2024 Dan Kita Berharap PDI Dan Nasdem Nanti Bisa Koalisi Lagi Tergantung Situasi Dan Kondisi Begitu Senior Karena Katanya Mbak Jadi Politik Tidak Ada Kawan Yang Abadi Yang Ada Hanya Kepentingan Abadi Termasuk Dengan Istri Kita Itu Saya Tidak Tau Termasuk Kepentingan Apa Tergantung Juga Tapi Itu Poin Yang Ketiga Poin Yang Keempat Mas Baris Saya Ingin Menyampaikan Begini Bahwa Proses Pemilihan Wakil Bupati Mengisi Kekosongan Dengan Langsung Itu Berbeda Dasar Undang Undang Juga Berbeda Maaf Nanti Lebih Jauh Terkait Hukum Mungkin Mas Andrias Dan Mas Rui Dodo Bisa Menyampaikan Tapi Saya Ingin Menyuplik Dan Ingin Menyampaikan Dasar Dasar Pemilu Itu Undang Undang Dasar 1945 Pasal 22E Bahwa Pemilu Pemiluan Umum Itu Ya Milih Presiden DPR Provinsi Kabupaten Sementara Kalau Pilihan Pengisian Kekosongan Itu Melalui Paripurna DPRD Maka Saya Kira Menurut Saya Apa Yang Terjadi Kemarin Di Gedung DPRD Melalui Paripurna Itu Sudah Sudah Bagus Dan Mewakili Dari Tahapan Tahapan Pilihan Wakil Bupati Bahkan Kalau Saya Mencoba Boleh Mengkritisi Dari Kawan-kawan Nasdem Waktu Di Paripurna Itu Saat Tidak Menemukan Waktu Itu Ada Pengajuan Keberatan Begitu Senyali Jadi Dari Anggota Fraksi Yang Tiga Orang Itu Tidak Mengajukan Keberatan Sehingga Menurut Saya Proses Saat Itu Sudah Demokratis Artinya Berbagai Kepentingan Terkait Tata Cara Itu Sudah Diakomodasi Oleh Pimpinan Sidang Sehingga Berikutnya Ketika Asumsi Kita Sekarang Pemilihan Itu Tidak Demokratis Memang Aturan Daripada Pemilihan Wakil Bupati Itu Adalah JPRD Bukan Rakyat Kemudian Bahwa Di Dalam Itu Ada Voting Block Di Dalam Itu Tidak Mencerminkan Asas Judil Lupir Dan Lain Sebagainya Mungkin Harus Dibedakan Karena Itu Bukan Pemilu Pemilihan Umum Tapi Adalah Bil Wabuk Yang Itu Beda Juga Dengan Bilkada Sama Sama Dasar Hukumnya Beda Saya Kira Ini Harus Diberikan Edukasi Kepada Publik Penekanan Penekanan Terkait Hal Tersebut Kemudian Mas Faris Artinya Kalau Di dalam Sidang Paripurna Itu Mayoritas Sudah Menyatakan Persetujuhannya Berarti Sudah Sah Saya Kira Karena Pilihan Wakil Bupati Itu Di Dalam Paripurna Maka Tentu Di Dalam Paripurna Itu Mensepakati Mensepakati Pemilihan To Voting Blok Saya Kira Tidak Ada Masalah Dan Tidak Mengurangi Keabsahan Itu Toh Sebelum Dilakukan Diserahkan Kepada Pansusleh Untuk Melakukan Pencobohan Maka Pimpinan Sidang Memimpin Paripurna Dan Disitu Ada Intrupsi Dari PDI Perjuangan Karena Ini Intruksi Partai Bahwa Calon Kita Pak Gatot Sunu Itu Direkomendasi Oleh PDI Perjuangan Tentu 12 Suara Yang Milik PDI Perjuangan Diberikan Kepada Bapak Gatot Sunu Karena Ini Intruksi Kemudian Lantas Itu Disusul Oleh Partai Partai Lain Yang Punya Apa Namanya Keinginan Yang Sama Punya Fraksi Di Sana Yaitu Tentu Bagian Dari Internal Partai Yang Lain Tersebut Tapi Kemudian Diakomodasilah Itu Dan Kita Bisa Lihat Videonya Voting Block Boleh Milih Sendiri Sendiri Juga Boleh Artinya Menurut Saya Proses Pelaksanaan Itu Sudah Sesuai Dengan Mekanisme Di Dalam Paripurna DPRD Karena Pemilihan Wakil Bupati Kekosongan Itu Melalui Pilihan Paripurna DPRD Nah Saya kira Hal-hal Seperti ini Tentu Kedepan Misalkan Ada Ketidakpuasa Di Kawan-kawan Nasdem Ya Saya kira Itu Wajar Di dalam Politik Karena Jangankan Partai Sebesar Nasdem Individu Saja Kalau Merasa Terdalimi Dalam Sesuatu Boleh Melakukan Laporan Ke Polisi Ke Kejaksaan Atau Kepada Yang lain Dan Itu Kita Hormati Sebagai Negara Hukum Dan Itu Menjadi Bagian Yang Dilakukan Oleh Kawan-kawan Dalam Rangka Mencari Kebenaran Dari Kesimpulan Yang 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 Ingin Disampaikan Maka Malam Hari Ini Mas Faris Kalau Tema Mas Faris Adalah Apakah Pilihan Apakah Gugatan Pilihan Wakil Badi Itu Idealis Atau Aksesor Tentu Tidak Akan Ketemu Kalau Saya Mengatakan Pilihan Itu Sudah Sudah Ideal Mungkin Kawan Nasdem Menganggap Itu Tidak Ideal Artinya Gugatan Itu Hanya Sekedar Menjalankan Idealitas Gugatannya Nasdem Maksudnya Atau Hanya Biar Suasana Hangat Saja Pernik Pernik Semata Itu Tentu Bukan Kapasitas Saya Menjawab Itu Tapi Saya Ingin Menerangkan Hal-hal Yang Saya Pahami Seperti Tapi Yang Lebih penting Sebenarnya Bahwa Bahwa Pilihan Pilihan Wakil Bupati Saat Ini Itu Sudah Selesai Di Paripurna Dan Tentu Kita Berharap Nantinya Pemerintahan Itu Menjadi Lebih Baik Baik Dalam Hal Penanganan Pandemi Kemudian Peningkatan Daya Ekonomi Masyarakat Dan Pembangunan Lainnya Itu Juga Menjadi Perhatian Yang Perlu Kita Sikapi Bersama Agar Ketika Bupati Ini Sudah Punya Pasangan Wakilnya Akan Memberikan Performance Yang Bagus Pada Pemerintahan Di Kabupaten Tulung Agung Terakhir Mas Pada Saat Itu Saya Pak Ahmad Jadi Menandatangani Nota Kesepakatan Untuk Mencalonkan Kedua Calon Itu Yaitu Saudara Gatot Sunu Dan Pandis Yodhi Wirawan Esa Dipendopo Pak Jadi Tandatangan Saya Tandatangan Bu Ketua Saya Mbak Susi Tandatangan Pak Tatang Juga Tandatangan Termasuk Pak Gatot Sunu Dan Pak Pandis Juga Tandatangan Yang Isinya Kita Sepakat Mengusung Dua Calon Ini Dan Kalah Dan Menang Itu Mustinya Siap Pada Saat Itu Begitu Kira Hari Ini Kita Meneguhkan Kembali Bahwa Menang Dan Kalah Dalam Politik Itu Hal Yang Lumprah Karena Pak Bupatinya Hanya Satu Tidak Mungkin Dua Dan Itu Juga Semoga Bisa Berkata Dari Kita Berdua Pak Jati Sama-sama Gagalnya Juga Tidak Kecewa Begitu Pak Jati Saya Kira Itu Pertama Yang Saya Sampaikan Secara Organisasi Secara Kelembagaan Antara Ketemu Untuk Konsolidasi Koordinasi Atau Silaturahmi Begitu Malam Ini Saja Saya Ketemu Malam Hari Baik Applaus Untuk Kedua Terima Kasih Baik Nanti Kita Ingin Tahu Pendapat Praktisi Hukum Mas Haji Heri Widodo Kemudian Mas Andreas Pengamat Politik Kita Setelah Beberapa Jeddah Kawan-kawan Yang Ada Di Kediri Raya Anda Bisa Bergabung Malam Hari Ini Comment Like Share Channelnya Perkasa Perkasa FM Atau Lewat Siaran Terestrial Kita Di 96,8 Perkasa Tetap Di Warung Kopi Plus Wadah Aspirasi Wargo Band Oleh Solusi Nyoto Menggoti Seruput Kopinya Warung Kopi Plus Wadah Aspirasi Wargo Band Oleh Solusi Nyoto Plus Untuk Kita Semua Malam Hari Ini Banyak Atensi Dari Kawan-kawan Termasuk Yang Hadir Di Warung Kopi Ini Yang Terdaftar Ini Wah Ada Hampir 20 Di Antaranya Teman-teman Dari Nasdem Pak Tatang Sekretaris Kemudian Ibu Lastri Terima Kasih Sudah Hadir Mas Romy Ada Mas Fikri Amrullah Kalangan Mahasiswa Kemudian Mas Wahyu Dari Amti Ada Ubaidillah Hakim Dan Jagat Sultan Dari PMI Tulungagung Kemudian Apriliawan Dari Kalangan Masyarakat Mas Nugroho Dan Juga Dari Mas Nur Hasim Dari Tulungagung Explorer Oke Terima kasih Sudah Hadir Yang Yang Lain Tidak Bisa Bisa Kami Baca Satu Persatu Terima Kasih Oh Ya Terima Kasih Selamat Datang Belum Nulis Absen Soalnya Nanti Kalau Nulis Absen Dapat Tunjangan Oke Terima Terima Kasih Pak Ya Nanti Kita Bisa Gabung Bersama Kita Baik Sekarang Menuju Ke Pak Haji Harry Widodo Perspektif Hukum Bagaimana Sebenarnya Kalau Tadi Mas Sodik Menyatakan Bahwa Pemilihan Wakil Bupati PAW Ini Edisi PAW Ini Memang Berdasarkan Paripurna Dan Ini Bukan Bagian Dari Pemilu Namanya Bukan Pemilu Ini Kalau Secara Aturan Secara Hukum Seperti Apa Moga Mas Haji Harry Terima Kasih Mas Faris Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima Kasih Pak Jadi Mohon Maaf Dan Pak Sodik Dan Pengamat Politik Kita Dan Teman-teman Sekalian Terima Terima kasih Mas Faris Jadi Apa yang Disampaikan oleh Sekretaris DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung Ini Tidak Tidak Jauh Dari Apa yang Menjadikan Analisa Kita Jadi Artinya Kita Harus Bisa Bidakan Mana Pemilu Mana Bukan Penyelenggara Pemilu Jelas KPU Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Sementara Pemilihan Ini Tidak Melalui KPU Ini Harus Dicatat Oke Itu yang pertama Kemudian yang kedua Bahwa Azaz Jurdil Itu Hanya Berlaku Untuk Pemilu Ya Terkhusus Kepada Penyelenggara Ya Bagi Penyelenggara Pemilu Jadi Artinya Ketika Dia Sebagai Penyelenggara Dia Tidak Boleh Melakukan Sebuah Intimidasi Tidak Boleh Melakukan Dorongan Atau Himauan Untuk Memilih Calon Ya Tetapi Bagaimana Bagi Pemilih Hak Hak Pemilih Apakah Berlaku Hukum Jurdil Oh Tidak Kalau Hukum Jurdil Berarti Kalau Saat Pemilu Mamanya Mohon Maaf Gak Bisa Dia Pakai Kaos PDI Pakai Kaos Nasdem Kok Gak Jujur Dia Kata Rahasia Kenapa You Pakai Kaos Padahal Dia Bukan Mengurus Partai Jadi Kalau Ditanya Mana Kata Amun Gak Punya Kata Jadi Artinya Jurdil Ini Hanya Berlaku Bagi Penyelenggara Tidak Berlaku Kepada Pemilih Boleh Saya Mengatakan Saya Nyoblos PDI Boleh Saya Nyoblos Jogowi Boleh Tidak Ada yang Melarang Ketika Tidak Ada satu Undang-Undang Apapun Tidak Ada satu Peraturan Apapun Yang Melarang Seseorang Memproklamirkan Membuka Kerahasiaannya Di depan Publik Terkait Pilihan Sah Jadi kalau melihat dari situ Dari ciri-ciri itu yang pertama tadi Jelas Penyelenggara ini bukan KPU Kemudian yang kedua Kalau kita berbicara Ajas jurdil ini hanya berlaku bagi penyelenggara Dan Yang ketiga Jurdil itu hanya berlaku pada Pemilih itu sendiri Itu kalau Yang disampaikan Dari Bapak Ketua Nasdem tadi Mengoreksi Terkait dengan Pemilu Dan ases Jurdil Kemudian kalau Kita melihat Adanya Isubah Intervensi Partai politik Semua Anggota DPR Yang duduk Di sana Tanpa Kendaraan Parpol Tidak bisa duduk Di sana Tidak ada Ruang Perorangan Perorangan Saya mencalonkan diri Tidak ada Adanya DPD Tidak ada Di DPRD Sehingga Mau gak mau Ketika Dia pengen menjadi Anggota Legislatif Ya harus melalui Kendaraan Partai politik Ketika Partai politik Punya kebijakan Kebijakan Dilakukan Kebijakan politik Sudah diamanatkan Maka Mau tidak mau Anggota Pasti harus Taat dan tunduk Karena Pasti ada Sanksi Partai politik Itu hak Hak intern mereka Untuk bisa Menjalankan Perintah Partai Itu wilayah Partai Ketika partai Melakukan intervensi Politik Sah secara hukum Karena itu Wilayah mereka Tapi tidak mencederai Demokratisasi Tidak Dimana Pencederaannya Demokrasi yang Seperti apa Yang dimaksudkan Pencederaan Ketika mereka Melakukan Sebuah Instruksi Partai Secara hukum Ini sah Tidak ada Halangan Ya Kemudian Banyak kita Lihat juga Dari Ormas Ormas kemarin Memangnya Menginteruksikan Kepada seluruh Anggotanya Untuk Mencoblas Presiden Ini Juga Tidak ada Masalah Kemarin Juga seperti itu Sama sekali Tidak ada Semperitan Dari bawah selu Artinya apa Ormas Bukan penyelenggara Pemilu Diperbolehkan Kecuali Kalau KPU Mengatakan Bapak Ibu sekalian Saudara nanti Harus nyoblas Presiden ini Jelas Tidak boleh Berlakulah Hukum jurdil Bagi penyelenggara Kemudian Kalau kita Melihat Apakah Yang dimaksud Dari pencederaan Tadi ketika Ada Sebuah Keberanian Dari Pemilik Hak suara Memproklamirkan Di depan Paripurna Meminta Kepada Pimpinan Sidang Untuk Diakomodil Kepentingannya Di dalam Sidang Paripurna Sekalipun Di dalam Tatip Tidak ada Tetapi ingat Tatip itu Juga produk Paripurna Paripurna Adalah Putusan Tertinggi Di DPR Suka Tidak Suka Mau Tidak Mau Ketika Paripurna Sudah Menetapkan Dan Tidak ada Yang merasa Keberatan Selesai Sudah Limit Waktu Tidak ada Keberatan Pada saat Hari H itu Atau Nunggu Berapa Lalu Kalau Kita Melihat Merucuk Di Tatip Pasal 26 Kalau Tidak Salah Ya mudah-mudah Tidak Salah Nah pasal Tata Tertip Bukan pasal Masa Keberatan Nah ini Pasal 25 Pada pasal 25 Disitu Sebentar Mohon maaf Keliru Pasal Pasal Mohon maaf Pasal 29 Pada Ayat 3 Dijelaskan Hanya Ada satu Ruang Disitu Calon Wakil Bupati Melalui Saksi Melalui Saksi Bukan Seksi Dapat Mengajukan Keberatan Terhadap Jalanya Penghitungan Suara Apabila Terdapat Hal-hal Yang tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bisa Bisa diulang Biar kita Clear Calon Wakil Bupati Melalui Saksi Dapat Mengajukan Keberatan Terhadap Jalannya Penghitungan Suara Apabila Terdapat Hal-hal Yang tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Hanya itu Ruangnya Di dalam Tatib itu Hanya ada Ruang Keberatan Disampaikan Oleh Saksi Hanya Diatur Di dalam Pasal 29 Ayat 3 Dan Pada Saat Itu Saksi Yang Ditunjuk Oleh Nasdem Dari PBB Ibu Rizka Tidak Menyampaikan Keberatan Tidak Ada Keberatan Pada Saat Itu Nah Artinya Ketika Tidak Ada Keberatan Apa Artinya Ketika Pada Hari Seninnya Tanggal 20 September Saksi Berdasarkan Surat Mandat Dari Calon Menyampaikan Surat Keberatan Tidak Diatur Dalam Tatib Di dalam Tatib Nomor Satu Tahun 2021 Tidak Ada Keterangan Yang Menyatakan Seperti Itu Di dalam Ayat 4 Diselanjutkan Dalam Hal Keberatan Yang Diajukan Oleh Saksi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 3 Dapat Diterima Pansusleh Seketika Itu Juga Mengadakan Perbaikan Penghitungan Suara Ruangnya Hanya Satu Dan Itu Saja Yang Bisa Diatur Kenapa Tidak Diciptakan Aturan Aturan Sementara Nasdem Melalui Bapak Gandhi Ada Di Dalam Pansusleh Bahkan Sebagai Wakil Ketua Dia Tidak Menyampaikan Haknya Pada Saat Itu Tetapi Kalau Berdasarkan Hasil Wawancaranya Dengan Beberapa Teman Ketika Setelah Menyampaikan Keberatan Aneh Yang Disampaikan Bapak Gandhi Yang Menyatakan Bahwa Saya Sudah Tanya Kepada Ketua Pansusleh Apakah Itu Diperbolehkan Boleh Hanya Seperti Ya Karena Dijawab Boleh Saya Diam Ini padahal Paripurna Kenapa Tidak Disampaikan Kepada Pimpinan Paripurna Tentang Keberatannya Kenapa Hanya Hanya Cukup Bertanya Kepada Ketua Pansusleh Agak Aneh Kenapa Kalau Memang Merasa Pada Saat Itu Keberatan Sampaikan Keberatan Pada Saat Paripurna Mohon Maaf Keberatan Coba Kita Lihat Yang Pertama Kali Mengajukan Hak Untuk Membuka Diri Adalah PDI Perjuangan Kemudian Sampai Ketua Fraksinya Meminta Seluruh Anggota Mohon Berdiri Ditung Ada 12 Oke Sepakat Untuk Mengamanatkan Kemudian Dilanjutkan BKS Kita Lihat Tidak Ada Ajakan Dari PDI Sama Sekali Kita Buka Rekamannya Lagi Tidak Ada Ajakan Ayo Yang Lain Begitu Tidak Ada Satu Satunya Yang Memberikan Ajakan Hanya Dari Pak Imam Hanbali Hanura Kepada Teman Teman Yang Tangannya Tidak Sakit Mohon Untuk Tidak Diwakilkan Hanya Itu Saja Tidak Ada Keberatan Pak Imam Hanbali Tidak Menyambangkan Keberatan Saya Keberatan Yang Mulia Tidak Ada Tidak Ada Dia Hanya Menyambangkan Himbuan Kepada Anggotanya Untuk Tidak Diwakilkan Bagi Tangannya Tidak Sakit Dan Bahkan Dia Terakhir Berdoa Mudah-mudahan Yang menjoblos Tangannya Tidak Sakit Dan Ternyata Semua Tidak Sakit Tangannya Sampai Jadi kalau kita melihat disana Harus kita melihat secara utuh Jadi kita Boleh Kita berbeda pendapat Boleh Kita membuat friksi-friksi Ataupun punya argumen-argumen Tetapi ayolah Secara dewasa kita melihat Ini produk pemilu atau bukan Dan Ranahnya Diatur enggak Di dalam aturan manapun Saya lihat Tidak ada aturan Yang bisa Mengakomodir Adanya Sengketa Pemilihan Wakil Bupati Dalam masa Pengisian Kekosongan Tidak ada Satu celah hukum Manapun Tetapi Kalaupun itu dilakukan Ya memang hak Hak dari setiap individu Ketika merasa dirinya tetap tidak Terima Terima Artinya peluang-peluang hukum itu Akan terus dijalankan oleh Kawan-kawan Nasdum Katanya tadi Melalui pengacaranya Bahkan katanya sudah Berkirim surat Melakukan somasi Dan Lain sebagainya Ya Itu Itu peluangnya bagaimana Mas Heri Ya Soma Sini-sini Itu hak hukum Sudah tidak ada Tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Karena pemilihan itu Sudah selesai Begitu Sudah diumumkan oleh Pansus Siapa suara terbanyak Kemudian Paripurna Menetapkan Dari Siapa yang terpilih Selesai Maka berkewajibannya adalah Kepal DPR Harus melaporkan Ke Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur Kenapa? Karena sampai Ditunggu oleh Gubernur pun Kalau sampai Sepuluh hari Tidak melaporkan Maka inisiatif Diambil oleh Gubernur Untuk melaporkan Penetapan 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 Pengesahan Mendagri Yang diwakili oleh Gubernur Kalau tidak ada Inisiatif dari DPR Artinya Disitu tidak ada Satu ruang pun Apabila ada Sengketa Apabila ada Permasalahan Tidak ada Tidak ada Satu ayat pun Tidak ada Satu pasal pun Yang mengatur itu semua Jadi Mari Kita berpikir Jauh lebih ke depan Demi Tulung Agung Pendidikan politik Wajib Kita berikan kepada Masyarakat Tetapi Yang kita kedepankan Ayolah Ruang Yang lebih Indah Ruang yang Lebih Memiliki Makna hukum Sejati Kita cari Kalau kita Berbicara politik Dalam hal ini Karena produknya Juga menyangkut hukum Maka yang kita Utamakan adalah Politik hukumnya Dimana Cantolannya Harus politik hukum Jadi jangan sampai Kita hanya berbicara hukum Tetapi tidak Memaknai Apa itu Politik hukum Ini yang akhirnya Tidak fair Yang tidak Akhirnya begitu Akhirnya masyarakat Menjadi Bingung Menjadi bimbang Seakan-akan Ada sebuah drama Ada sebuah Drakor Di DPR Kabupaten Tulung Agung Ini Ini sebuah Apa ya Pembelajaran Yang tidak sehat Ayolah Kita masih Masih bisa Bisa ngemong Diri kita masing-masing Kita lebih jauh Berbicara ke depan Drama Itu tidak ada Pariporna Itu wilayah Dan kembali lagi Kalau kita berbicara Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Pemilihan Wakil Bupati Atau pilihan Bupati Dalam masa pengisian kekosongan Itu masuk Hak dan Wawenang DPRD Hak dan Wawenang DPRD Pasal 23 Jelas Dan lanjutkan Nanti di pasal 25 Jelas Itu Wilayah DPR Jadi Ketika sudah masuk Bicara Wilayah DPR Mari kita hormati itu Berarti ini Jelas Bukan Merupakan Produk Pemilu Baik Aplaus untuk Pak Haji Bebannya SKS Kuliah Hukum Keluar dari forum ini SH semua SH Sebutan Ya Baik Akhirnya kita Tercerahkan Gitu ya Nanti bisa baca-baca lagi Sekarang dari perspektif politik Malam ini Ada Kawan kita Mas Andreas Dosen Ubi Dari kacamata politik Seperti apa Assalamualaikum Mas Paris Waalaikumsalam Pak Sodik Pak Jadid Pak Ari Dan Para hadirin Yang hadir di Studio malam ini Jadi Dari segi Politik Politik itu Kita Yang kita tahu Ini kan Kondisinya selalu Mencair Selalu dinamis Bahkan di tingkat pusat pun Yang kalah Menjadi Kawan Dalam satu Pemerintahan juga Itu hal yang Wajar Hari ini Memanas Besok pagi sudah Ngopi Ya Kita sebagai masyarakat awam Kan juga gak pernah tahu Jadi ada Semacam Konsolidasi Dari Partai Politik Mengingat Mereka juga Dalam satu paket Dulu waktu Mengusung Syahri Mulio Dan Mariotto Biro Saya pikir Seperti itu Jadi Artinya begini Mas Waris Saya pikir Dalam sebuah Kontestasi itu Kekecewaan itu Wajar Jadi Kekecewaan itu Wajar Jadi hal yang Kita simpulkan Dari Penjelasan Dari Pak Jadi Dari Pak Sodik Intinya kan sebenarnya Permasalahannya ini kan Tidak dilakukan Seperti Yang tertuang Dalam tatib DPRD Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Di pasal 28 Ayat 2 itu jelas Jadi Disebutkan bahwa One vote Jadi one man one vote Kan Istilahnya kan gitu Tapi Ternyata kan Di dalam pelaksanaannya Sudah ditawarkan juga Oleh pimpinan Pan Suslehnya Nah Harusnya pada saat Ditawarkan itu Dan disepakati oleh Semua anggota dewan Yang hadir Kalau secara hukum itu Sahnya Istilahnya Dibuat secara tertulis Artinya Ketika ada Kesepakatan yang tertulis Antara Anggota dewan Yang hadir pada saat itu Itu akan lebih kuat lagi Kedudukan dari Opsi yang ditawarkan oleh Ketua DPRD Atau Sorry Ketua Pan Suslehnya Jadi Artinya Hal ini juga Untuk menghindari Semacam resiko Gugatan-gugatan Yang ada Jadi Kalau lebih Tertulis ini Kan lebih Istilahnya Lebih Bisa Diterima oleh Para pihak Artinya kan Seperti itu Jadi ini Sudah disepakati Cuma Memang Saat ini Yang bisa menjadi Bukti Apakah Hal tersebut Sudah Ditawarkan Atau belum Itu kan Video Yang Kita bisa Lihat secara ulang Istilahnya Saya pikir seperti itu Mas Jadi Juga Harapan saya Di waktu yang sedikit ini Kurang lebih Kalau kita hitungkan Kemarin Terakhir itu Untuk batasan 18 bulan itu kan Bulan Maret Tahun depan Kalau hitungan dari Sekarang ini Kurang lebih 6 bulan Artinya Kalau kita Menunggu Katakanlah Salah satu pihak Mengajukan gugatan Kepetun Waktu ini Habis Tinggal menunggu itu Walaupun Secara celah hukumnya pun Juga Seperti yang dijelaskan Oleh Pak Heri tadi Sangat kecil Kemungkinannya Makanya Daripada Istilahnya Tetap Kekah dengan Penderian itu Bagaimana Kalau Ditawarkan Opsi konsolidasi Antara kedua partai Selatuh rahmi Jadi Ada kepentingan yang lebih Penting Jadi kepentingan yang lebih penting Khususnya bagi masyarakat Tulungagung ini Melihat Bupatinya mempunyai wakil Supaya apa? Supaya jalannya pemerintahan Tulungagung ini Bisa berjalan Seperti yang kita harapkan Di sisa Masa pemerintahnya Silatuhnya Silatuhnya artinya Ketika ada konsolidasi partai Antar partai itu Nah maka segera dimunculkan Wakil dari Bupati terpilih Seperti itu mas Artinya dinamika Dinamika ini Perbedaan pendapat ini Wajar dalam hal Wajar Sangat wajar Tidak ada Pandangan yang Selalu Persoalan prinsip Menurut Anda Maksudnya gini Di dalam ranah politik pun Wajar Perbedaan pendapat itu Wajar Dan yang bisa meluruskan Perbedaan pendapat itu adalah Partai itu sendiri Ya mungkin dari Apa istilahnya dari Masukan-masukan dari masyarakat Mungkin dari Istilahnya prioritas Kepentingan yang ada Yang harus Segera disadari oleh Partai yang berkonflik ini Itu yang mungkin bisa Meluruskan Atau menjadikan Satu suara Antara kedua partai Yang berselisih Seperti itu mas Baik termasuk malam hari ini Tadi mereka mengakui bahwa Setelah tanggal 18 Baru malam hari ini Ketemu di Forum Warung Kopi Plus Plus Ini mudah-mudahan Bagian dari konsolidasi itu ya Ya mudah-mudahan Aplaus Untuk mas Andreas Kita berikan kesempatan Untuk teman-teman Yang hadir disini Menyampaikan opininya Atau mungkin Pendapatnya Atau bertanya Secara singkat ya Karena Banyak sekali Saya mau Dibantul Teman-teman Mulai dari Yang sebelah sana ya Sebelah ujung Utara Siapa dulu yang mau berkomentar Bebas Langsung umum Bebas Tapi tidak rahasia Ini dari mana dulu Sampaikan singkat Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Yang pertama Saya sebagai masyarakat Saya sampaikan terima kasih Karena sudah diberikan Kesempatan Untuk Langsung saja Melihat Melihat Pertunjukan Tanggal 18 itu Dengan demikian Kami sangat 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 Perhatin Sebenarnya Karena Berujung dari Polemik Seperti ini Saya sebenarnya Ada beberapa Pertanyaan Yang sambung-menyambung Yang pertama Adalah Apa Sebenarnya Yang dijadikan Dasar hukum Yang baku Dari Keseluruhan Proses Yang jujur Masyarakat Mengharapkan Demokratis Tapi Tadi Sama Pak Heru Maaf Sama Pak Heri Justru Unsur judilnya Ini belakangan Aja Gitu Kalau unsur judilnya Belakangan Kenapa Tidak kompromi Aja main tunjuk Kenapa Harus Ngabisin Duit negara Gitu Kalau kemudian Ujung-ujungnya Ini kemudian Kisru Duit negara Buat apa juga Kenapa Kalau misalnya Ajas Pemilu Luber Judil ini Tidak kepakai Kenapa Tidak kompromi Main tunjuk Gitu loh Oke Itu yang pertama Yang kedua Jelas Dasar hukumnya Apa yang dipakai Apakah Benar Tatip itu Karena ketika Dijawab Tatip nanti Kami akan Sedikit Lebih Kepada Urusan teknis Tapi Tidak apa-apa Dijawab Dulu Terima kasih Dua pertanyaan itu Dulu Oke Silahkan Mas Roni Nanti bisa dicatat ya Perlu diketahui Malam hari ini Kita juga Mencoba Mengundang Kawan-kawan Pan Susli Pan Susli Pan Susli Malam hari ini Coba kita undang Nanti teman-teman Newsroom Bagaimana Apakah Sudah hadir Atau Masih proses Atau bagaimana Baik Lanjut Siapa lagi Yang sebelah sana Dulu diselesaikan Anda mas Oke Mas Wahyu Mas Wahyu Dari Amti Selamat malam Kepada Bapak-bapak Atau Ibu Yang Terhormat Yang hadir Pada kesempatan Kali ini Kalau Menurut kami Dari Amti Kami Dari Beberapa Bulan yang lalu Memang Sudah Mengusulkan Untuk Mempercepat Adanya Wakil Bupati Dan Karena Kebetulan Kemarin Tanggal 18 Memang Sudah Delasanan Pemilihan Yang Sampai Hari ini Masih Belum Terjadi Pengesahan Yang namanya Wakil Bupati Kalau Dari kami Kita Tidak peduli Dengan Problematika Yang ada Karena Sejak Awal Yang Kami Tuntut Adalah Segera Ada Wakil Bupati Yang Sah Sehingga Roda Kepemerintahan Yang Ada Di Kabupaten Tulung Agung Ini Berjalan Sebagian Yang Mestinya Yang Diharapkan Nanti Kedepannya Adanya Akselerasi Baik Di segala Sisi Lini Kehidupan Di Tulung Agung Jadi Begitu Kalau dari kami Yang penting Segera Diselesaikan Karena Menurut kami Ya Ini Permasalahannya Ada Di Partai Pengusung Yang Kemaren Gitu Jadi Dari Pihak Partai Politik Jadi Kami Dari Amti Menuntut Untuk Segera Diselesaikan Mbuh Pihacarani Sembarang Karena Ini Sudah Ngomongannya Internal Begitu Timbangannya Kalau Lama-kelamaan Nanti Nggak Segera Sah Nanti Rumah Dinas Wakil Bupati Tak Gitu Dolan Angkringan Nah Begitu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jalannya Sudah Reso Sama lagi Mas Warhan Datangnya Paling Awal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Para Narasumber Malam Hari Ini Di Warung Kopi Plus Plus Mas Faris Dari Tema Malam Hari Ini Berjudul Pilwabup Menggugat Pilwabup Proses Pilwabup Idealis Aksesoris Kalau Menurut Kacau Mata Saya Ini Analisa Secara Pribadi Ini Sangat Indah Sekali Kenapa Diksi Katanya Disini Benar-benar Luar Biasa Antara Yang Yang Pertama Tadi Antara Yang Idealis Atau Aksesoris Ya kan Tapi Sebelum Menjawab Untuk Seperti Itu Saya Katakan Untuk Proses Ya Bisa Ya kita Boleh Silahkan Jadi Jadi Untuk Terkait Pilwabup Yang Kemarin Tanggal 18 September Yang Kemarin Telah Usai Mas Faris Perlu Ketahui Dan Hadirin Juga Perlu Ketahui Ya kan Tanggal 22 September Hari Rabu Kemarin Tata Pemerintahan Kabupaten Tulungagung Udah Mengirimkan Ke Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Itu Berawal DPRD Tulungagung Menyerahkanlah Ke Pemkap Tulungagung Kapasitas Tata Pemerintahan Akhirnya Mengirimkan Ke Provinsi Jawa Timur Itu Untuk Apa Melalui Gubernur Itu Akan Disampaikan Ke Kementerian Dalam Negeri Ya Dalam Proses Pengiriman Tersebut Dihitung 3 Kali 24 Jam Dari Pihak Paslon 2 Itu Sama Sekali Tidak Ada Gugatan Akhirnya Dikirimkanlah Untuk Sampai Di Sana Jadi Saat Ini Untuk Proses Pelantikan Itu Lagi Digodok Di Biro Pemerintahan Saya Mengutip Kata-kata Dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Yang Tadi Pagi Saya Berbicara Secara Langsung Dengan Bapak Agus Susuantoro Jadi Apa Yang Saya Sampaikan Ini Berdasar Dari Ucapan Bapak Agus Setelah Dari Biro Pemerintahan Disitu Nanti Sampai 7 Hari Akan Digodok Akhirnya Dikirimlah Ke Kementerian Dalam Negeri Di Kementerian Dalam Negeri Itu Ada Waktu Tenggang Selama 30 Hari Itu Untuk Apa Untuk Proses Untuk Proses Meminta Surat Keputusan Atau SK Yang Itu Harus Ditanda Tangani Dari Kementerian Dalam Negeri Bapak Mendagri Sendiri Atas Nama Presiden Indonesia Republik Indonesia Nah Proses Menunggu 30 Hari Itu Limit Batasan Jadi Nanti Bisa Dua Minggu Kedepan Atau Satu Minggu Kedepan Tapi Estimasi Dari Kabak Tata Pemerintahan Akhir Bulan Oktober Kabupaten Tulungagung Akan Memiliki Salah Satu Yang Namanya Wakil Bupati Itu Nanti Pelantikannya Digrahadi Surabaya Mas Faris Jadi Ini Udah Jelas Untuk Proses Pelantikan Wakil Bupati Udah Jelas Ritmetnya Urut Urut Udah Jelas Cuma Sekarang Pertanyaannya Disini Pilihan Wakil Bupati Kemarin Dengan Adanya Bahasanya Menggugat Ini yang Namanya Idealis Atau Aksesoris Saya Lebih Condong Tertarik Dengan Kata-kata Aksesoris Kenapa Ya inilah Namanya Bumbu-bumbu Dinamika Politik Yang ada Di Tulungagung Kalau tidak Seperti ini Yang namanya Anggota DPRD Ya kurang Indah Kurang Menarik Dengan Akhirnya Muncul Seperti ini Akhirnya Muncul Namanya Persepsi Multitapsir Semua Dengan Kebenaran Masing-masing Mengiyahkan Tapi Sekali lagi Mas Faris Selaku Masyarakat Tulungagung Kita Mengedepankan Untuk ke depan Tulungagung Yang ayam Tentrum Mulyolan Tinoto Jadi Siapapun Wakil Bupati Yang akan Dilantik Kita Secara Bersama-sama Memberikan support Kalau saat ini Paslon Nomor 1 Bapak Haji Gadot Sunu Wibowo Ya berarti Mau gak Mau Itulah Wakil Bupati Tulungagung Suka Tidak Suka Mereka Sudah Terpilih Lewat Paripurna Sidang Tertinggi Yang ada Di gedung DPRJ Oke Ya saya kira Itu aja Mas Faris Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Oke Dari Meja Sebelah Situ Teman-teman dari PMI Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Perkenalkan Saya Jagat Sultan Godri Zaka Selaku Mahasiswa Jagat Jagat Ya dari PMI Cabang Dari PMI Tulungagung Tulungagung Silahkan Begini Pak Kalau menurut saya Apabila kita Mengacu pada Pasal 22 Konstitusi Itu kan udah jelas Bahwa pemilu Itu dilaksanakan Secara langsung Pemilihan presiden Dan wakil presiden Sedangkan Pemilihan kepala daerah Itu dipilih Secara demokratis Ada perbedaan disini Antara pemilihan presiden Dan pemilihan kepala daerah Yang namanya demokratis Itu bisa demokratis Secara langsung Atau secara perwakilan Yang dipilih oleh DPRD Baik itu DPRD provinsi Maupun DPRD Kabupaten Atau kota Nah Apabila kita mengacu Pada pasal 176 Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Ini udah jelas Bahwa pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Ini sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Dipilih oleh DPRD Nah apabila kita mengacu Pada tata tertib Pemilihan Wakil Bupati Pada pasal 22 Disitu jelas Bahwa pemilihan Itu berdasarkan Urutan nomor Dilakukan berdasarkan Urutan nomor Nah dalam hal ini Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Yang dilakukan oleh Anggota Dewan DPRD Itu adalah sebagai Anggota Dewan Yang duduk di paripurna Bukan sebagai Blok vote Perwakilan partai politik Nah pertanyaan saya Apabila Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Ini dilakukan secara Blok vote Bukan one man one vote Ini apakah Demokratis Atau tidak Itu yang pertama Nah untuk apa Kita melakukan Paripurna Kalau ujung-ujungnya Ini diwakili oleh Blok vote Ngapain kita perlu Berkumpul di sidang Paripurna Langsung saja Kita ambil suara DPD Yang dari PDIB berapa suara Yang dari Nasdem berapa suara Nanti dikumpulkan Gitu saja Ngapain kita harus Melakukan sidang Paripurna Kalau memang Pemilihannya dilakukan Secara block vote Itu Wak Nah Kemudian Yang kedua Ini Transparansi Pemilihan Ini apakah Sudah benar-benar Transparan Atau belum Kita tahu Proses pemilihan itu Bukan hanya di Paripurna Tapi Praparipurna Paripurna Dan juga Posparipurna Nah ini Praparipurna Ini yang penting Konsolidasi politik Seperti apa Yang dilakukan oleh Calon nomor satu Dan calon nomor dua Sehingga Hasil pemilihan itu Itu sangat timpang Menurut saya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaan yang pertama tadi Kemana Pertanyaan yang pertama tadi Ini apakah secara block vote Ini demokratis atau tidak Ke siapa Ke siapa tadi Ke Pengamat hukum ya Praktisi hukum ya Praktisi hukum dan juga dari Politisi Nasdem dan juga PDIP Oke KF Sekalian aja Pak Baik Terima kasih Jagat Luar biasa Eko Saksono Nanti terakhir Ya Iye Ini didatangkan langsung dari Saya Eko Saksono Dari Forkom Alumni Visipunita To the point saja Pertanyaan pertama Saya tujukan kepada Bapak Haji Ahmadjati Dan Pak Andreas Pada Pokoknya Pada intinya Melihat akrobat Di sidang paripurna Yang ada Intruksi partai Lalu suara Per orang Dihimpun Dicobloskan Ketua Panleh Itu Apakah Anggota DPRD Legislator itu Wakil rakyat Atau wakil Partai Atau petugas partai Mohon penjelasan secara tegas Dan tugas Untuk Pak Jadi Saya mengklaim Bahwa Nasdem Tidak siap Untuk menghadapi Segala skenario Terlihat dari Terjadinya Suatu dekler Dari PDIP PKS Demokrat Dan seterusnya Itu Kenapa tidak dilawan Kenapa tidak Mendalilkan Kedaulatan Legislator itu Punya Hak Sebagai wakil Rakyat Bukan Cuma Petugas partai Jadi Untuk Kedepan Ya Nasdem Harus belajar Lalu untuk Bapak Haji Hari Widodo Seandainya Benar-benar Nasdem Menempuh Jalur hukum Entah kepolisian Entah PT UN Entah apa Implikasi Terhadap Pelantikan Apa Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ikuti Mulai Awal Sampai Akhir Kok tegang Terus Padahal Kemarin itu Ada Sebuah Lembaga Yang Mengusulkan Untuk Memberantas Kekerasan Seksual Malah Keras sekali Itu gimana Daripada Keras-kerasan Menurut Pak Ali Sodik Sekjen PT IP Tulung Agung Katanya Tidak Ada Kawan Abadi Dalam Politik Kepentingan Abadi Yang ada Kepentingan Dalam Politik Itu Saya juga Sarujuk Tadi Dikatakan Juga Pak Sodik Beliau Datang Tanpa Pendukung Saya Ini Masyarakat Biasa Non Partisan Dan Bukan Pendukung Kalau Orang Yang Sudah Setua Pak Jadi Saya Jadi Pendukung Kalau Nanti Membacanya Terlalu Kalim Tidak Enak Mendukung 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 Menduk 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 Kan Jadi Menduk Akhirnya Tadi Juga Dikatakan Pak Jadi Masyarakat Dulu Dalam Musung Sato Itu Koalisi Antara PDIP Dengan Nasdem Koalisi Ini Apa Tekang Saya Tanyakan Pada Beberapa Ahli Itu Jawabannya Kalau Tidak Sesuai Karangan Nanku Saya Pikir Koalisi Itu Mau Koal Koal Asli Minta Posisi Sudah Terbukti Ini Baru Koalisi Betul Ini Jadi Sekarang Pak Jadi Minta Posisi Itu Namanya Koalisi Mau Koal Koal Asli Minta Posisi Yang Kedua Koalisi Itu Mau Koal Koal Asli Minta Komisi Nah Ini Tinggal Komisinya Nanti Bagaimana Aku Kebahagiaan Apakah Yang Ketiga Itu Baru Bersama-sama Bekerjasama Untuk Menuju Pada Tujuan Yang Sama Itu Koalisi Katanya Tiba-tiba Tujuannya Podo Podo Milik Dady Bukan Dari Sini Inilah Makanya Kita Diakene Diagelan Untuk Menambah Imun Benerak Nek COVID Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Ini Mewakili Masyarakat Ya Baji Mewakili Wong Biasa Bakul Pasar Ada Tambahan Dari Pak Tatang Sekretaris Silahkan Terima kasih Sebelumnya Selamat Malam Dan Maturnuun Untuk Perkasa Dalam Acara Kengopi Plus Ini Yang Pertama Saya Sampaikan Kepala Teman Saya Kang Farhan Tolong Untuk Tata Pemerintahan Jangan Disebut Dulu Permasalahnya Ini Bukan Mewenang Panjendengan Dalam Tata Pemerintahan Hati-hati Karena Ini Didengarkan Masyarakat Tolong Ini Karena Kalau Yang Berbicara Pak Agus Sendiri Oke Monggo Nah Ini Perlu Di Waspadai Tapi Tadi Sudah Disampaikan Itu Wawancaranya Dengan Pak Oke Siap Untuk Yang Saya Tanyakan Kepada Kang Heri Sesuai Peraturan DPRD Yaitu Nomor 1 Tahun 2021 Tadi Dikatakan Di Pasal 28 Tolong Itu Juga Dicermati Kang Heri Pasal 28 Yaitu Surat Suara Dinyatakan Sah Apabila Surat Suara Ditanda Tangani Oleh Ketua Panitia Khusus Dan Selanjutnya B Ada Tanda Coblos Pada Kotak Gambar Atau Nomor Urut Salah Satu Calon Yang Dipilih Dengan Alat Coblos Yang Disediakan Oleh Panitia Khusus Pemilihan Itu Yang Kedua Untuk Pasal 30 Kang Heri Disitu Di Angka 3 Di Hadapan Para Pemilih Dan Para Saksi Panitia Khusus Pemilihan Meneliti Setiap Lembar Suara Satu Per Satu Untuk Mengetahui Kepada Calon Mana Pemilih Memberikan Suaranya Kemudian Membacakan Nama Calon Atau Nomor Urut Yang Mendapat Suara Di Hadapan Rapat Paripurna Sementara Bisa Dilihat Di Video Kemarin Itu Tidak Ada Yang Namanya Bukti Dicoblos Bahkan Disitu Dikareti Dan Dihitung Sah Jumlahnya Sekian Sah Jumlahnya Sekian Sah Toh Kalau Sah Saya Setuju Karena Sah Ini Jelas Dihusung BDIB Sama Nasdem Itu Mungkin Nanti Bisa Dijelaskan Apakah Hal Tersebut Itu Tidak Melanggar Yang Namanya Peraturan DPRD Tolong Agung Tahun Nomor Satu Tahun 2021 Itu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Tatang Sekretaris DPD Nasdem Saya Perlu Sampaikan Pak Haji Heri Widodo Malam Hari Ini Atribusinya Sebagai Ahli Hukum Bukan Kapasitasnya Menjadi Lawyernya DPRD Bukan Lawyernya Pasangan Atau Salah satu Calon Atau apa Termasuk Mas Andreas Juga Begitu Jadi Berbicara Atas Nama Ilmu Sehingga Malam Hari Ini Kita Bicara Idealitas Kalau Ngomong Tentang Hukum Idealnya Bagaimana Baik Sebelum Kesana Kita Kita Juga Mengundang Kawan-kawan Di Legislatif Malam Hari Ini Terutama Pansus Pansus Le Atau Setara Walaupun Sudah Dibubarkan Atau Sudah Masa Berlakunya Sudah Habis Tapi Ada Komunikasi Untuk Kita Hadirkan Biar Juga Melengkapi Diskusi Kita Malam Ini Kawan-kawan Newsroom Anggi Mungkin Bisa Kasih Info Baik Terima kasih Kemarin Kita Sudah Mengundang Termasuk Juga Dari Bupati Sebenarnya Kita Undang Dan Kehadirannya Dari Mungkin Perwakilan Tata Pemerintahan Juga Hadir Namun Ternyata Tidak Dan Saya Komunikasi Terakhir Ke Pak Suprapto Buyung Mantan Atau Ex Ketua Pansus Le Pernasasai Pas Otomatis Akan Bubar Tapi Ternyata Memang Tidak Berkenan Untuk Hadir Karena Bukan Kapasitas Lagi Untuk Menjawab Hal Itu Terima kasih Saya Mengatakan Mas Zeri Adalah Ahli Hukum Tadi Ada Pertanyaan Kenapa Kok Enggak Dikomprominya Aja Ada Teman-teman PMI Seakan-akan Mas Zeri Ini Lawyer Dari DPRD Tapi Saya Luruskan Biar Apa Jelas Baik Dari mana Dulu Ini Yang Menjawab Mas Zeri Karena Pertanyaan Banyak Yang Pertanyaan Tentang Idealitas Aturan Atau Hukum Mau Mas Zeri Wizzato Matur Suan Dari Mas Roni Tadi Pertama Jadi Saya Bukan Membuat Belakangnya Jurdel Memang Jurdel Ini Hanya Berlaku Di Dalam Pemilu Yang Mana Penyelenggaranya Adalah KPU Sementara Pemilihan Wakil Bupati Ini Tidak Masuk Kategori Pemilu Agenda Pemilihan Pengisian Kekosongan Wakil Bupati Aturannya Tersendiri Jadi Ada Aturan Tersendiri Yang Mengatur Terkait Dengan Pemilihan Kepala Daerah Ataupun Wakil Kepala Daerah Apabila Terjadi Kekosongan Tanpa Azas itu Azas itu Hanya Berlaku Sekali lagi Azas Jurdil Hanya Berlaku Di Dalam Pemilu Azas Pemilu Salah Satunya Adalah Jurdil Yang Memang Bukan Wilayahnya Bukan Wilayahnya Bukan Wilayah Mereka Memang Tidak Berlaku Hukum Itu Yang Pertama Itu Kemudian Yang Kedua Apa Dasar Hukum Yang Dipakai Yang Jelas Yang Dipakai Adalah Tatip Jelas Nomor Satu Tahun 2021 Kemudian Ada Juga Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Kemudian Ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Ada Permendagri 80 2015 Banyak Peraturan Disitu Konsideran Yang Dipakai Di Dalam Membuat Tatip Semuanya Ada Semuanya Jelas Semua Mengacu Kepada Aturan Bagaimana Ketika Terjadi Pemilihan Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Apabila Terjadi Kekosongan Bagaimana Kalau Terjadi Kekosongan Itu Dulu Dikalonkan Dari Partai Politik Bagaimana Dikalonkan Dari Persorangan Dan Seterusnya Itu Ada Mekanismenya Sehingga Ya itulah Yang dilakukan Ketika Saya Langsung Menjawab Punyanya Mas Jagad Tadi Dari PMI Kenapa Kalau Gitu Enggak Enggak Dilakukan Kesepakatan Daripada Buang Buang Uang Ya Memang Aturannya Seperti Itu Mekanismenya Seperti Itu Apakah Itu Dikatakan Demokrasi Sekali lagi Demokrasi Itu Bisa Dilakukan Oleh diri Sendiri Bisa Pula Perwakilan Dan Negara kita Mengadot Asas itu Sistem Perwakilan Coba kita Lihat Bagaimana Ketika Sebuah Perda Dibuat Apa Yang terjadi Salah Satunya Sebelum Perda Diparipurnakan Distujui Adalah Pandangan Fraksi Tidak Ada Pandangan Setiap Anggota DPR Tidak Ada Padahal Setiap Orang Memiliki Hak Yang Sama Untuk Menyampaikan Pendapatnya Tetapi Pendapat Itu Disampaikan Melalui Fraksinya Fraksi Di dalam Fraksi Itulah Kendaraan Mereka Menyampaikan Pendapat Sehingga Muncullah Pandangan Fraksi Terkait Apa Yang Dibahas Termasuk Ketika Terjadi Pemilihan Kemarin Itu Jadi Masalah Block Food Apakah Boleh Di dalam Demokrasi Kita Diperbolehkan Tidak Ada Aturan Di situ Kecuali Ada Larangan Yang Dilarang Di dalam Tatip Ini Hanya Terkait Kalau Dia Tidak Hadir Secara Fisik Suaranya Tidak Bisa Di Wakilkan Itu Diatur Ada Sementara Kalau Terkait Bagaimana Hadir Secara Fisik Apakah Boleh Diwakilkan Boleh Tidak Tidak Diatur Kita Hanya Berbicara Koridornya Itu Ya Menurut 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 Hemat Saya Tatip Ini Cacat Kenapa Demikian Sebagai Negara Hukum Rekstat Kita Harus Mengakomodir Apabila Terjadi Sengketa Tatip Ini Tidak Mengatur Apabila Terjadi Sengketa Ini Nanti Mengugatnya Kemana Tatip Ini Tidak Mengatur Demikian Tatip Ini Cacat Saudara Saudara Boleh Boleh Mengatakan Cacat Saya Katakan Sepakat Sepakat Apabila Mengatakan Tatip Ini Cacat Tetapi Sekali lagi Considerannya Tidak Ada Di dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 Tidak Diatur Apakah Boleh Peraturan Di bawahnya Melanggar Undang Di atasnya Tidak 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 Pasal 22 Tatip Menyebutkan Proses Pemilihan Itu adalah Secara Urut Absen Apabila Setelah Tatip Ini Disahkan Secara Paripurna Kemudian Selanjutnya Ada Kesepakatan Bahwa Fraksi BDIP Pemilihannya Dilakukan Secara Block Foot Ini Bertentangan Dengan Tatip Asas Keadilan Mana Sepakat Saya Tetapi Sekali Lagi Kembali Kepada Pasal 29 Bapak Mas Jagat Ya Sepakat Saya Kenapa Pada saat Itu Tidak Melakukan Keberatan Saya Keberatan Sampaikan Interupsi Saya Keberatan Dari Partai Nasdem Keberatan Begini Pak Kalau Seandainya Pemilu Pemilihan Presiden Juga Menggunakan Mekanisme Yang Seperti Itu Tidak Ada Mahkamah Konstitusi Sebagai Sengketa Sengketa Beda Nah Pemilihan Presiden Beda Mas Pemilu Beda Walaupun Pemilu Pemilu Dilakukan oleh Rakyat Dipilih oleh Masyarakat Tapi Tetap Wakil Bupati Yang Dipilih oleh DPRD DPRD Juga Manifestasi Dari Rakyat Betul Sepakat Tetapi Payang Hukumnya Yang Tidak Mengatur Seperti Itu Sekali Lagi Kita Negara Hukum Semua Harus Berlandaskan Hukum Maka Kalau Saudara Tidak Sepakat Dengan Undang Undangnya Lakukan Judicial Lakukan Judicial Izin Bapak Disini Sebagai Alih Hukum Yang Diserap Ilmunya Oleh Masyarakat Bukan Sebagai Lawyer Dari DPRD Jadi Saya Harap Bapak Jangan Mendewa Dewakan Tata Tertib Itu Bukan Saya Sekali Lagi Bicaranya Hanya Bicaranya Kelo Dior Hukum Saya Tidak Mendewa DPR Disini Saya Tidak Menderima Kuasa Tidak Ada Kuasa Boleh Ditanya DPR Apakah Sampai Detik hari ini Heri Widodo Mendapatkan Kuasa Tidak Ya Boleh ditanya Kalau Kata-kata Saya Boang Sampaikan Laporkan Ke Polisi Bahwa Saya Berbuat Boang Dan Begitu Saja Selesai Banyak Yang Mendengarkan Saya Berbicara Koridor Hukum Aturannya Kita Bicara Tatib Murni Anseh Kita Bicara Murni Hukum Anseh Ketika Tatib Ini Sudah Diundangkan Siapa Yang Bisa Menetapkan Tatib Ini Adalah Pariporna Dan Ketika Dalam Pariporna Juga Pada saat Pembina Melalui Pariporna Ada Pariporna Menyatakan Keberatan Ada Menyampaikan Pendapat Oke Itu Kekuasaan Tertinggi Keputusan Tertinggi Dalam Pariporna Bukan Berarti Saya Mendewa Dewakan Membang Putusan Tertinggi Di dalam DPR Suka Tidak Suka Ada Perda Ada Undang Udang Apapun Saya Berbicara Memuatannya Secara Hukum Saja Saya Tidak Boleh Sekarang Saya Tidak Suka Wah Itu Tidak Sesuai Dengan Tidak Rakyat Ya Sudah Kalau Begitu Seorang Hamba Hukum Sebagai Masyarakat Yang Tahan Hukum Lakukan Sesuai Dengan Koridor Hukum Juga Izin Menanggapi Berkaitan Dengan Koridor Hukum Tadi Saya Sudah Menyampaikan Apabila Ini Dipilih Oleh DPRD Sudah Dijawab Sudah Sudah Dijawab Tidak Ada Payang Hukum Mas Undang Undangnya Tidak Ada Apa Bisa Mengatur Sendiri Nanti Ditertawakan Mas Oke Oke Saya Pikin Poin Ini Sudah Clear Sudah Sudah Bidah Hukum Lagi Kita Lanjut Saja Karena Waktu Kita Terbatas Kemudian Dari Pak Tatang Terima Kasih Ini Saudara Sekaligus Lawan Saya Ini Kawan Saya Kawan Saya Biasa Ngopi Bareng Biasa Kita Berserisai Pendapat Tapi Setelah Itu Kita Rangkulan Biasa Pasal 28 Saya Sepakat Pak Tatang Bahwa Surat Ditantangani Blablabla Dan Seterusnya Kemudian Ada Tanda Coblos Pada Kota Gambar Blablabla Dan Seterusnya Tapi Harus Ingat Sekali Lagi Pak Tatang Kita Berbicara Sekali Lagi Kita Berbicara Koridor Hukum Pada Saat Itu Ada Yang Menawarkan Kita Sampaikan Melalui Sepakat Partai Ini Semua Memilih Calon Nomor Sekian Oke Kemudian Itu Diagomodir Oleh Ketua Ditanyakan Oleh Paripor Apakah Ada Keberatan Tidak Dok Nah Kemudian Juga Mohon Maaf Pak Tatang Di Dalam Pasal 29 Tidak Dipakai Kenapa Mestinya Saksi Dari Fraksi Nasdem Dan Kawan-kawan Itu Menyampaikan Keberatan Tulis Keberatannya Kita Keberatan Sehingga Keberatan Ini Nanti Akan Bisa Diakomodir Atau Tidak Kecuali Kalau Keberatannya Diabekan Ini Akan Masalah Baru Aturan Atau Perundang-undangan Itu Yang Perlu Kita Ketahui Jadi Khusus Sebagai Masyarakat Awam Memang Aturan Itu Ada Tata Hierarkinya Jadi Aturan Atau Peraturan Tata Tertib DPRD Tulung Agung Yang Nomor Satu Tahun 2021 Itu Di Atasnya Ini Ada Payung PP PP Nomor 12 Tahun 2018 Itu Memang Disebutkan Bahwasannya Ketika Ada Pemilihan Atau Terjadi Kekosongan Kepala Daerah Itu Yang Mempunyai Wowenang Untuk Menjalankan Prosedur Pemilihan Itu Tidak Seperti Adanya Pemilu Jadi Tidak Langsung Rakyat Yang Melakukan Pencoblosan Tapi Diwakilkan Oleh DPRD Atau DPR Tingkat Satu Atau Dua Kan Gitu Nah Ini Juga Menjawab Dari Pertanyaannya Mas Eko Tadi Partai Politik Ini Wakilnya Rakyat Atau Wakilnya Partai Politik Kan Gitu Itu Sama Seperti Menjawab Duluan Mana Telur Sama Ayam Kan Gitu Kan Iya Nggak Kita Melihat Dari Dua Sudut Pandang Yang Pertama Sudut Pandang Sejarah Historical Dewan Perwakilan Rakyat Ini Lahir Kalau Menurut John Loc Itu Dia Lahir Karena Ada Kepanjangan Dari Tangan Rakyat Dia Mewakilkan Suaranya Di Parlemen Itu Historinya Memang Seperti itu Jadi DPR Ini Lahir Karena Di pusat Ini Tidak Ada Wakil Dari Rakyat Sehingga Dibentuklah Badan Yang disebut Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Tapi Kalau Dalam Kenyataannya Kita Tahu DPR Ini Bahkan Setingkat DPR RI Ketika Melakukan Reses Kemana Mereka Menuju Ke Daerah Pemilihannya Ke Dapilnya Jadi Sebenarnya Bukan DPR Tapi DPMD Dewan Perwakilan Masyarakat Dapil Gitu Jadi Kalau Kata Rakyat Itu Terlalu Luas Maknanya Sebenarnya Mungkin Dibikin Simple Atau Saya Boleh Mengatakan Begini Ini Sistemnya Demokrasi Atau Partai Krasi Nah Itu Jadi Artinya Begini Kita Mencoba Untuk Menjabarkan Secara Akademisi Kalau Ada Pertanyaan Seperti Yang Ditanyakan Sama Sekor Tadi Ini Wakil Rakyat Atau Wakil Partai Politik Itu Yang Bisa Menjawab Adalah Masing-masing Anggota Dewan Kan Gitu Jadi Dia memang Bekerja Untuk Rakyat Atau Dia memang Bekerja Untuk Partai Politik Dan Yang Tidak Boleh Kita Kesampingkan Mereka Pun Menjadi Anggota Dewan Karena Siapa Kan Gitu Dia Naik Kendaraan Partai Apa Kan Gitu Makanya Saya Pikir Kembali Ke Ini Tadi Apakah Sudah Demokrasi Apa Demokrasis Atau Belum Kalau Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Itu Istilahnya Seperti Sudah Ditawarkan Apakah Pemilihan Ini One man One food Atau Block food Jadi Istilahnya Itu Harusnya Kesepakatan Seperti Itu Kalau Lebih Idealnya Lebih Kuatnya Lagi Dibikin Aja Pernyataan Secara Tertulis Artinya Ketika Ada Tanda Tangan Semua Anggota DPR Yang Hadir Disitu Dan Ketika Ada Complain Bukti Tanda Tangan Yang Menyetujui Apakah Block Vote Atau One Man One Vote Itu Bisa Terpatahkan Dengan Adanya Catatan Tertulis Itu Tadi Jadi Tanda Tangan Semua Anggota DPR Jadi Seperti Itu Mas Mas Waris Baik Terima Kasih Mas Andreas Bukti Tertulis Cukup Urgen Mas Harry Atau Hanya Menguatkan Saja Dalam Konteks Ini Menurut Itu Kan Semua Berasal Dari Paripurna Dan Paripurna Tentunya Ada Notulannya Ada Berita Acaranya Dan Pasti Dalam Berita Acara Itu Akan Muncul Oke Baik Cukup Itu Kita Ketemu Dengan Pak Haji Ahmad Jadi Eh Terima Kasih Semua Pendapat Kami Hormati Tetapi Mohon Doa Restu Ijinkan Kami Tetap Berpacu Dalam Melodi Politik Untuk Menuju Keadilan Nanti Mudah Mudahan Sampahan Pak Hiri Soalnya Nada Bahasa Tekanannya Betul Moderator Kayaknya Pembila Pengacara Di Meja Hicu Ini Sudah Tidak Bisa Dicuri Apalagi Tersirat Tercatat Bisa Menjadi Pengacara DPR Tak Dungak Nih Pak Hiri Nanti Sampai Ketemu Di Pengadilan Jadi Sekali Lagi Saya Hormati Pendapat Apalagi Pak Faris Adinda Saya Karena Adik Saya Ini Anaknya Juga Dulur Juga Jadi Sekali Lagi Kami Hormati Kami Tidak Akan Ngomentari Kecuali Duk Arstudarijin Kami Tetap Berpacu Dalam Melodi Politik Mencari Keadilan Nanti Siapa Yang Benar Siapa Yang Disitulah Mudah-mudahan Pak Hiri Jadi Pengacaranya DPRD Sehingga Nanti Selamat Ketemu Di Pengadilan Terima Kasih Semoga Hanya Allah Nanti Yang Menunjukkan Kami Kamu Benar Atau Salah Baik Untuk Itu Marilah Demitul Wanggung Mohon Dua Arstu Hanya Allah Nanti Yang Menentukan Siapa Yang Benar Itu Benar Yang Salah Itu Salah Tolong Pak Erie Selaku Adik Saya Dalam Edukasi Seperti Ini Tolonglah Akini Rodok Dikurangi Soalnya KB Wedi Ini Pengacara Opopie Rek Farhan Saya Tidak Mengomentari Soalnya Hati-hati Apakah Sudah Ada Ijen Atau Belum Tadi Sekalipun Anda Sudah Memberi Tahu Wawancara Dengan Pak Agus Nah Ini Monggo Itu Tidak Usah Dijawab Saya Hanya Memberingatkan Apakah Kode Itik Ini Dibenarkan Atau Tidak Walau Alam Yang Penting Kita Sekarang Harus Hati Hati Keselamatan Moralnya Keselamatan Mintalnya Keselamatan Jiwanya Keselamatan Fisiknya Itu Semua Menurut Undang-Undang Dasar 45 Kita Wajib Menyelamatkan Itu saja Ihdina Surat Al-Mistakim Bila Taufik Walhidayah Warilwa Walinayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Haji Ahmad Jadi Ke Bung Sotik Purnomo Sekretaris DPC BDI Perjuangan Turung Agung Saya Sebenarnya Poin terakhir Dari yang disampaikan Pak Ahmad Jadi Sebagai Sesama Partai Pengusung Sahto Sangat Berharap Agar Proses ini Diselesaikan Dengan Cara Kekeluargaan Satu Karena Bagaimanapun Kita Pernah Bersama Kita Pernah Mengusung Pasangan Yang jadi Maka Rasanya Tidak Elok Kalau Sampai Ke Meja Hijau Kalau Ibarat Berkeluarga Pacroh Seperti Istri Yaitu Menambah Kemesraan Saya Kira Itu Dan Saya Harap Persoalan Ke Proses Hukum Ke Pengadilan Itu Menjadi Hal Yang Menurut Saya Di Tulungagung Tidak Wajib Kita Kembangkan Jadi Cukup Kita Selesaikan Melalui Jalur Kekeluargaan Agar Tentu Kedepan Kita Berharap Kalau Ini Mesra Akhirnya Tidak Sampai Ke Meja Hijau Tapi Menjadi Meja Batik Atau Meja Putih 2024 Pak Jadi Kita Bisa Bergabung Lagi Untuk Memilih Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Anak Muda Saya Tentu Rindu Dengan Kemesraan Itu Terukang Pada Istri Saya Termasuk Di dalam Politik Kita Juga Harus Mesra Mesra Saja Karena Kalau Semuanya Tegang Di Pemerintahan Tegang Di Pantai Tegang Cari Uang Sulit Dompetnya Kosong Nyalon Bupati Gagal Mana Asik Ini Terakhir Marilah Ini Menjadi Pembelajaran Kita Semuanya Kawan-kawan Media Kawan-kawan Partai Politik Kawan-kawan DPRD Dan Masyarakat Yang Memperhatikan Itu Menjadi Pembelajaran Bersama Untuk Cerdas Di Dalam Melakukan Tindakan Politik Dan Pesan Saya Pada Kita Semua Politik Ini Adalah Jalan Luhur Politik Ini Adalah Jalan Mulia Untuk Menggapai Kesejahteraan Jadi Mari Kita Nikmati Peran Kita Kawan-kawan Yang DLSM Silahkan Melakukan Upaya Pemerhatian Kepada Pemerintah Kawan-kawan Media Silahkan Kita Di Partai Politik Juga Sama Melakukan Tujuan Mulia Untuk Apa Kesejahteraan Raya Tulung Agung Melalui Apa Melalui Partai Politik Karena Apa Yang Terjadi Mas Faris Seakan-akan Kita Di Politik Ini Selalu Disudut Selalu Dilihat Bahwa Kita Melakukan Tindakan Tidak Betul Padahal Aslinya Tidak Seperti Itu Kita Berpolitik Itu Adalah Bagian Daripada Memperjuankan Bangsa Dan Negara Allah Akbar Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Berkat Merdeka Baik Applaus Untuk Kita Semua Ini Masih Ada Satu Sesi Khusus Para Narasumber Yang Ada Di Depan Menyampaikan Satu Kalimat Mulai Dari Mas Haji Haji Widodo Pak Haji Ahmad Jadi Bung Sotik Purnomo Mas Andrias Satu Kalimat Saja Sebagai Closing Statement Malam Hari Ini Dimulai Dari Mas Andrias Kemudian Lanjut Bung Sotik Dan Seterusnya Saya Mewakil Masyarakat Awam Saja Mas Faris Jadi Intinya Mohon Antara Nasdem Dan PDIB Ini Lebih Memikirkan Kepentingan Yang Lebih Besar Lebih Luas Khususnya Masyarakat Terung Agung Sudah Sendiri Jadi Antara Nasdem Dan PDIB Perjuangan Ini Merupakan Satu Perjuangan Dalam Mengusung Sato Jadi Alangkah Baiknya Jika Semua Bisa Dikonsolidasikan Jadi Tidak Sampai Ke Meja Hijau Kerana Hukum Karena Proses Yang Begitu Lama Itu Juga Mengejar Waktu 18 Bulan Ini Mas Jadi Kalau Nanti Sampai Bulan Bulan Prosesnya Sampai Akhir Ke 18 Sudah Tidak Ada Yang Jadi Wakil Bupati Itu Yang Menjadi Yang Menjadi Pemikiran Jadi Artinya Pemikiran Lebih Luasnya Adalah Marilah Berkonsolidasi Untuk Mewujudkan Visi Dan Misi Partai Politik Itu Sendiri Dalam Membangun Kabupaten Tulung Agung Baik Konsolidasi Intinya Aplaus Untuk Mas Sandrias Bung Satik Purnomo Sebagai Pribadi Warga Negara Kita Bisa Berperan Untuk Negara Dalam Hal Untuk Tulung Agung Melalui Jalur Kita Masing-masing Jalur Sebagai Pegawai Negeri Sipir Jalur Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Jalur Sebagai Wartawan Jalur Sebagai Anggota Partai Politik Dan Jalur Sebagai Pekerjaan Kita Masing-masing Yang Jelas Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu Alaih Wassalam Khoirun Nas Anfau Humlin Nas Semoga Apa yang Kita Kerjakan Itu Bermanfaat Bagi Umat Manusia Khusususnya Bagi Masyarakat Tulung Agung Amin Terima kasih Mas Baris Luar biasa Aplaus Mas Satu kalimat Baji Pada Hakikatnya Kenapa Papak Belisik Sudah Berbisa Dengan Membaga Membaga Baik Suasa Wabung Pemerintah Papak Hakikatnya Adalah Pengat Dan Terima kasih Itu Khusususus Akan Terima kasih Mulai Dari rumah Masyarakat 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 LPRW Sampai Kelurahan Dan Seterusnya Pentingnya Untuk Menuju Keadilan Baik Terima kasih Kembali Aplaus Untuk Pak Haji Hamad Jari Terakhir Mas Haji Harry Widodo Hari Sebagai terakhir Saya mengharapkan Bahwa Proses ini Tidak Berkepanjangan Karena Kita lebih Melihat ke depan Tulung Agung Namun Apapun Sebenarnya Ada aturan Di dalam undang-undang Mampu dalam BP Jelas Disitu ada Batasan akhir Maksimal 30 hari Memang Itu yang berbicara Adalah undang-undang Bahwa Menteri dalam negeri Harus sudah mengeluarkan Surat keputusan Jadi tidak ada yang Menghalang itu semua Sehingga Ayo Berpikir secara logis Lebih Untuk Tulung Agung ke depan Daripada kita Menghambur-hamburkan Tenaga Dan Pikiran kita Terima kasih Baik Baik kawan Perkasa dimanapun anda Demikian tadi Warung Kopi Plus Plus Edisi malam hari ini Mudah-mudahan Rekomendasi yang terbaik Untuk Tulung Agung Lebih baik Rekomendasi terbaik Untuk Tempat kita Bernaung Setiap hari Mencari nafkah Di sini Hidup di Tulung Agung Kedepan mudah-mudahan Lebih baik Untuk kita semua Insya Allah Senin mendatang Kita ketemu lagi Dengan topik yang berbeda Saya Faris Ramadhan 96,8 Perkasa FM Menyalakan Energi Maju Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aplaus untuk kita Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya